Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun anda berada Selamat datang di channel panggah selamat Kali ini pada sore hari sekitar pukul 4 sore Saya sedang meninjau tanaman jagung saya Yang sudah berusia 15 hari setelah tanam Nah sahabat Saya menanam jagung dari bisi cap kapal terbang Yaitu bisi 99 Nah bagaimana performa dari tanaman jagung Bisi cap kapal terbang 99 ini di usia 15 hari setelah tanam Yuk kita lihat bagaimana perkembangannya Inilah sahabat Perkembangan Bisi cap kapal terbang 99 Alhamdulillah sahabat Alhamdulillah sahabat Tanaman jagungnya ini pertumbuhannya raca sahabat Dan untuk hama bulenya Alhamdulillah ini tidak ada Memang benar ya sahabat Memang benar ya sahabat Itu ya sahabat Sahabat bisa lihat Itu adalah pohon atau tunggak Pohon jati Yang sudah ditebang Dan ini saya gunakan untuk sistem TOT Nanti sahabat Nanti sahabat Nanti sahabat setelah pemupukan yang pertama Hanya mahal Tetapi untuk rumput lulangan atau yang keras keras itu tuntas sahabat Dan jagungnya itu aman Sahabat youtube Ketika kita melakukan penanaman jagung Di musim penghujan Pemupukannya gunakan dengan sistem tabur sahabat Karena lebih efektif Lebih efektif karena apa Biasanya itu hujan Jadi tidak usah mengairi ya sahabat Dan usahakan Ketika melakukan pemupukan jagung Ada ureanya ya sahabat Itu kurang lebih 5 cm dari pangkal Jangan sampai kita melakukan pemupukan Menggunakan pupuk urea Itu berada tepat di pangkal jagungnya Itu akan mati sahabat Sahabat bisa menggunakan Dengan sistem tunggak ya sahabat Jika ingin menghemat pupuk Supaya nanti jika turun hujan Pupuknya itu tidak Lari kemana-mana sahabat Ini sahabat Ini ladangnya ini ya Berbentuk seperti gulutan Ya Tapi Ini besar sahabat Kurang lebih Ya sekitar 5 cm Itu menggunung itu sahabat Jadi yang sini Ini agak tinggi Dan yang sebelah cekungan itu agak rendah Saya buat Seperti ini Dikarenakan untuk tempat Drainase Pembuangan air Sebentar lagi Setelah pemupukan yang pertama Saya akan menyepernya Dengan herbicida Supaya Pertumbuhan jagungnya ini Tidak tersaingi Atau terganggu ya sahabat Nutrisinya bisa diserap oleh Tanaman jagung Lagi pula pupuk mahal Jadi kita juga Eman-eman ya sahabat ya Sayang ya Jika kita melakukan pemupukan Tetapi Dimakan oleh gulma Wah Oleh karena itu Usahakan ya Sekitar umur 10 hari Setelah tanam Itu bisa menyepernya Dengan herbicida Selektif sahabat Supaya pertumbuhan jagungnya Itu lebih maksimal sahabat Sekian vlog dari saya hari ini Semoga Dapat Jadikan referensi Bagi sahabat petani Khususnya Petani pemula Yang bingung Memilih Benih jagung mana Yang unggul Ketika melakukan Penanaman di musim penghujan Ya sahabat Saya sarankan Lebih baik Kita melakukan Tanam jagung Dari capisi Kapal terbang ya sahabat Untuk Penanaman jagung Di musim penghujan Sekian video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Petani Indonesia Jangan lupa sahabat Klik Tombol Subscribe Like dan Comment Untuk mendukung Channel saya Terus berkembang Bye Sub indo by Sub indo by Sub indo by